hai hai oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana dulur-dulur semuanya dulur-dulur subscriber youtuber dimanapun kalian berada semoga tetap sehat tetap kuat dan tetap strong oke masih bersama Kang Krishna dari kampung Nusano kali ini saya mau mengajak kawan-kawan semuanya khususnya para pecinta bonsai seluruh Indonesia dimanapun kalian berada dan lebih-lebih kepada kawan-kawan pemula yang ingin mengenal sebuah bonsai oke maka kali ini saya mau mengajak kawan-kawan semuanya untuk membentuk sebuah karakter bonsai kita kali ini saya ada bahan bonsai sisir nanti akan kita ulik akan kita ya kita bentuk-bentuk karakter bonsai kita oke untuk persiapan kawan-kawan kita hanya cukup gunting ya udah gunting saya persiapkan dua gunting kecil dan yang besar ini nanti untuk pruning dan motong-motong lah kemudian ada kawat ya kawat ini kita sesuaikan dengan pertang dan perantingan dari bonsai kita ini karena bahan sisir saya ini masih kecil saya hanya butuh kawat yang kecil ini seperti ini ini masih kecil ini kawat dari bekas kabel saya suka yang ngirit-ngirit aja ya itu itu alatnya cukup itu aja ya nanti kita bisa dengan dua alat ini kita bisa membentuk sebuah karakter dari bahan bonsai kita oke untuk kawan-kawan semuanya yang sudah sudah mampir terima kasih yang sudah subscribe terima kasih yang sudah like yang sudah komen terima kasih semuanya kemudian untuk kawan-kawan yang belum mampir di channel kampung misanung yuk mampir kita ngobrol-ngobrol bersama Kang Krisna dan tentunya kita membahas seputar kampung kita usna lagi untuk perbonusian di kampung kita masing-masing oke oke kita seruput dulu tehnya oke guys kita ikuti video berikut ini oke guys ini adalah bahan bonsai sisir sisir itu seperti ini ini dulu saya sudah share tentang ciri-ciri dari bonsai sisir bisa disimak di video-video kampung insano sebelumnya kita kali ini mau fokus tentang cara membentuk apa perantingan dan juga karakter dari bonsai kita oke guys kita simak ya ini 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 pencana saya untuk bahan bonsai mame ini tadi sudah saya pruning sedikit-sedikit ya jadi karena ini bahannya itu kecil maka kita juga harus memperhatikan tentang bentuk bentuk dari bonsai kita karena kecil ya kita bentuk mame maka perantingannya nanti juga jangan besar-besar oke guys ini batangnya batang mudanya ini masih kecil-kecil ya kita kurangi daunnya dulu ya nanti baru kalau setelah daunnya kita kurangi nanti bisa kita tentukan tentang gerak dasar dari batang bonsai kita oke guys ini karena sisir ini berduri maka ya perlu hati-hati ini ini jangan kita potong dulu ya biarkan memanjang dulu nanti motongnya setelah kita kawat biasanya kalau dipotong dulu itu nanti pas dikawat ini tangan-angan kita bisa berubah berubah karakter sehingga apa kekurangan dari panjang perantingan kita oh berdure guys oke guys setelah diproning kita coba untuk membuat apa karakter subah bonsai kita ini ini inspirasinya sendiri-sendiri ya ini saya pakai kawat yang kecil ini karena kawat saya ini kawat bekas kabel ya oke guys akan kita coba ini nanti pandangan depannya dari sini ya kalau dipandang seperti ini kan gak Ini jangan sampai menyolok mata Ini harus kita putar nanti Biar kelihatan indah Oke, coba Biar kelihatan indah Biar kelihatan indah Biar kelihatan indah Oke guys, ini hasilnya Dari Pembentukan karakter sebuah bonsai Kita lihat Ini nanti topnya disini Biar kelihatan indah Menurutkan karakter sebuah bonsai selamat menikmati oke guys, sekian terima kasih sudah menyaksikan video-video dari Kampung Insano terima kasih untuk kawan-kawan semua Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati